Terima kasih Nama saya Alhamdulillah selama ini Saya punya mantu dua Yang satu laki-laki Yang satu perempuan Alhamdulillah dengan menantu saya Besdilah ya Tetapi ada Satu ganjelan yang dari saya Kepada Menantu perempuan saya Bagaimana Caranya Menegur kepada Menantu saya Atau memberikan sarannya Kepada menantu saya Selama ini belum berhijab Keinginan saya Menantu saya itu Bisa berhijab Itu saja pertanyaannya Terima kasih Baik terima kasih Ibu Iis Nanti akan mungkin bisa dilengkapi oleh Ustaz Zamo Awan Namun terlebih dahulu Dijab dulu oleh Kehi Jujun Silahkan Ya Bu Kalau mau Gampang ya Tiap kasih oleh-oleh Kasih oleh-oleh Nah hijab Jadi jangan dikasih yang tadi Uli-uli Uli tape Uli tape Jangan dikasih Kecuali saya sekarang Harus ada uli tape Ini dari sini Kalau benar-benar Betawi Itu juga Kalau ngerti Kalau ngamang apa-apa Eh jangan dianggap Ini main-main ya Pak DKM Jadi jangan dianggap Main-main Jadi begitu Bawain hijab Tiap datang Bawain hijab Tiap datang Bawain hijab Selain itu Komunikasikan dengan Putra Ibu Kenapa? Karena yang memberi Yang tanggung jawab Untuk memberikan Sua Apa Hijab pada istrinya Adalah Suaminya Jadi bilang Sama Putra Ibu Kamu itu Berdosa Dosa Istri kamu Yang tidak pakai hijab Kamu akan Kebagian Selama hidup Kamu sampai kiamat Jadi bapak-bapak Di sini Kalau suami istrinya Tidak pakai hijab Weh dosanya Kebagian loh Makanya pulang Dari sini Suruh Karena kan Dosa perempuan itu Suami kebagian Kalau dosa suami Perempuan gak kebagian Makanya biarin Suami seringku Macem-macem Artinya begini Ibu tidak akan Kebagian dosanya Gitu Maksudnya Biarin dia berdosa aja Biarin dia Keteraka aja Jangan bawa-bawa ibu Makanya ibu tenang aja Tenang Jadi istri ya Jadi jangan membiarkan Suami seringku Ya jangan dibiarkan Ibu jadi istri soleha Yang oh ibu itu harus Jadi nomor number one lah Gitu kan Hanya istri yang Beriman Bisa dijadikan Teman Dalam tiap Kesusahan Selalu Jadi Hiburan Udah Kata istri soleha Ibu ini seneng aja Diajak nyanyi itu Gak apa-apa Ini ada dakwah Nyanyinya ya Jadi ibu Bagaimana caranya Ibu pasti baik hati Ini ibu ini Karena apa Nanyanya Gimana caranya ya Dau ditegur Takut dia marah Gak ditegur Dasehnya punya keinginan Makanya Disindir Sindir dalam tanda kutip Bagus ya Bawa oleh-oleh Di hijab Pas dibuka Hijab Itu artinya Suruhan Berarti ibu Menyuruh aku Berhijab Terus komunikasikan Dengan suaminya Dengan putra ibu Insyaallah Saya doakan Menantunya Berhijab Baik Terima kasih Mungkin bisa ditambahin Dengan lagu juga ya Hanya istri yang Berhijab Begitu ya Hanya istri yang Berhijab Baik Terima kasih Atas jawabannya